Setelah sempat ditunda pada pekan lalu, sidang pra-peradilan tersangka kasus dugaan suap hakim PT WNW dan OC Kaligis digelar hari ini. Selengkapnya kita akan bergabung dengan Erick Himawan dan Juru Kamera Budianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Erick, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan perdana OC Kaligis hari ini? Ya, Dias, di sini adalah sidang pra-peradilan tunda lanjutan setelah pada setanggal 10 Agustus kemarin sempat ditunda karena memang KPK tidak membawa bukti dan saksi yang kuat terkait penetapan tersangka oleh KPK. Dan saat ini agendanya adalah pembacaan gugatan dari pihak pemohon yaitu dari pihak OC Kaligis. Dan bisa kita gambarkan sedikit, ya memang saat ini adalah pembacaan gugatan dari pihak pemohon yaitu OC Kaligis yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Janssen Panjaitan dan Humphrey Jemat. Dan memang saat ini untuk hakim utama yang memimpin jalannya sidang pra-peradilan dipimpin oleh Edi Suprapto. Yang tadi memang saat ini sidang pra-peradilan digelar sejak setengah jam yang lalu atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bisa kita ketahui, Bias dan Pemirsa bahwa untuk sidang pra-peradilan ini diajukan pada tanggal 27 Juli 2015. Dan memang sidang pertama digelar pada 10 Agustus dan sempat ditunda. Memang karena KPK belum menyiapkan barang bukti dan saksi yang kuat terkait penetapan tersangka dari OC Kaligis. Dan sementara itu alasan sidang pra-peradilan kali ini adalah memang dianggap penetapan sebagai tersangka OC Kaligis itu dianggap menyalahi aturan. Dan juga mempermasalahkan juga keluarga dari OC Kaligis tidak dapat boleh, tidak boleh mengunjungi OC Kaligis pada saat sakit di ruang isolasi KPK. Dan sementara itu memang saat ini juga tim KPK juga masih terus mendalami sebagaimana kaitannya tersangka dari OC Kaligis dalam kasus suap yang ada di PT UN Medan, Bias. Ya, masih terkait dengan proses pra-peradilan. Kira-kira bagaimana yang disiapkan kuasa hukum, materi-materi pembelaan seperti apa saja? Ya, Dias memang ada beberapa materi pembelaan yang saat ini dibacakan dari kuasa hukum OC Kaligis, yaitu pemohon. Itu mereka menganggap bahwa penetapan tersangka dari OC Kaligis ataupun kliennya ini itu menyalahi aturan. Karena pada saat pemanggilan sebagai saksi pada tanggal 13 Juli 2015 yang lalu, itu suratnya tidak nyampai langsung ke OC Kaligis karena dianggap suratnya itu sudah expire ataupun tidak melewati masa yang ditetapkan untuk pemanggilan sebagai saksi. Namun pihak KPK pada tanggal 14 Juli 2015 langsung menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka meskipun dari pihak OC Kaligis telah menyampaikan surat balasan terkait pemanggilannya sebagai saksi. Dan saat ini juga OC Kaligis dianggap melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 13 undang-undang penyuapan yang memang saat ini diajukan pihak KPK untuk kekuasa hukum dari OC Kaligis yang diwakili oleh Jansen Panjaitan dan Humphrey Jemat. Dibikin laporan kami langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio, Dias. Terima kasih, Erick. Pemirsa Erick Himawan dan Budianto melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.